Terima kasih 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 Cari Terima kasih 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 Mau tau gak? Ketika Adam ketemu sama Hawa, gak langsung kawin. Tuhan gak langsung kasih dia pesan beranak cucu. Langsung ke seks doang. Malah justru seks bisa jadi penghalang kalau anak-anak muda belum apa-apa, belum membangun persahabatan, cuman jatuh cinta kemistri saja langsung keranjang. Anda merusak. Anda belum kenal. Itu sama dengan dapat angsa yang bertelur emas lalu potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa dua kali. Dua kali habis itu selesai. Tidak ada ceritanya lagi. Jangan disemeli. Seks itu bisa jadi pisau menyembeli. Jangan terlebih dahulu kesana. Kenali dulu bangun persahabatan yang sehat. Karena pernikahan gak bisa dibangun berdasar cinta saja. Kalau cinta saja pacaran cukup. Pernikahan harus dibangun dengan persahabatan yang kental antara seorang pria dan wanita. Penolong yang sepadan. Jangan lihat penolong itu sebagai posisi istri. Sepadannya itu berarti mereka equal partner. Bangun itu dulu. Gak baik loh manusia itu sendiri. Aku kasih dia teman. Tuhan gak bicara istri. Tuhan kasih teman. Lalu ketika Adam suatu hari sudah begitu bersahabat dengan Hawa. Dia sudah begitu kental. Adam berkata ini tulang dari tulangku. Ini daging dari dagingku. Alias ini cocok banget sama aku. Gue cocok sama dia. lalu keluarlah firman beranak cuculah. This is what's missing in many marriages. Dalam peningkat. Apalagi anak-anak muda yang gegabah. Saya pacaran sama istri saya 4 tahun. 2 tahun pacaran jangka panjang. Eh jangka panjang. Jarak panjang. Jarak. Jauh kan panjang juga. Coba dihitung penggaris dari Kanada ke sini. Panjang kan? Jarak jauh. Saya cuma lewat surat belum ada email. Belum jaman internet. Surat. Udah begitu. 2 tahun. Pacaran kami praktis hanya 1 tahun lebih. Kalau secara waktu ketemu gitu ya. 6-4 tahun itu kami. Betul-betul hanya berteman jauh. Tapi saya bisa kenal jiwanya. Dia bisa kenal jiwa saya. Dia bisa yakin dia menikah dengan seorang yang gak sakit jiwa. Indahnya di situ. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan berkata aku akan kasih dia kawan. Ini bukan bicara tentang pernikahan. Pernikahan gak solve the problem sih. Berapa banyak orang yang masih sudah menikah hanya ketemu di ranjang. Itu pun kadang-kadang. Karena mereka gak harmonis. Hubungan suami istri juga kurang. Hanya untuk dapat reproduksi dapat anak. Udah dapat anak ya sudah gitu aja. Kayak syera-syera semua berlalu whatever will be. Anak gede ya sudah. Si mama punya arisannya sendiri. Papa punya teman-teman klubnya sendiri. Udah. Gak harmonis. Pemikahan men... Mereka cuma 40 tahun bersama, 30 tahun bersama. Karena apa? Karena anak. Bukan karena persahabatan. Karena terpaksa. Karena anak. Mau apa lagi? Cerai mahal. Tuhan gak mengendaki kehidupan yang seperti ini. Saya gak hanya bicara tentang menikahan. Saya bicara tentang persahabatan. Bahkan firman yang saya sampaikan ini. Tipe-tipe kawan. Tipe-tipe teman dari Tuhan. Rahasia persahabatan. Bahagia punya sahabat. Ini juga berarti panggilan untuk kita suami istri yang sudah menikah. Untuk membangun persahabatan kita dengan kekasih kita. Cinta saja. Tidak cukup mempererat pernikahan. I'm very thankful setiap kali anniversary. Saya ingat. I've married my best friend. And she has married her best friend. Dia telah menikahi sahabatnya yang paling karib. Saya telah menikahi sahabat saya yang paling karib. Saya punya selera luar biasa. Saya pilih dia. Dia punya selera gak terlalu bagus. Dia pilih saya. Oke. Lanjut ya. Anda bisa dapat ini. Tangkep ini ya. Supaya Allah membuka pintu. Ayat 3 itu luar biasa. Supaya Allah membuka pintu. Supaya Allah membuka pintu. God bless us friendship. Since creation. Pertama kali dunia diciptakan manusia pertama dilahirkan. Dari langsung kandungan Allah. Bukan dari kandungan mama. Allah berkata gak baik dia sendirian. Gue kasih teman. Baru dia berkati bumi. Anda perhatikan. Baru dia berkati bumi. Baru beranak cucu. Baru mendominasi. Di balik setiap teman yang dari Tuhan. Di balik setiap persahabatan yang sehat. ada sesuatu dari roh kudus. Amen. Kita lanjutin sedikit. Lanjutin banyak. Tidak sedikit. Ayat 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Luar biasa. Langsung ke aplikasi. Hidup itu harus penuh hikmat loh ya sama orang-orang luar. jangan gak karuan gitu ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa hubungannya ini sama sahabat dan teman? Ayat 5 dan 6. Hidup penuh hikmat sama orang luar. Gunakan waktu. Kata-kata jangan hambar. Semua persahabatan yang sehat semua persahabatan yang jadi berkat selalu dimulai dengan adanya insan-insan yang sehat dulu dan menjadi berkat. Dan hal itu meliputi menggunakan waktu sorry hal itu meliputi tanggung jawab hiduplah dengan hikmat terhadap orang luar. Hal itu meliputi tanggung jawab penggunaan waktu dan pemakaian kata-kata. Coba ya kalau Anda ngomongnya kita ngomongnya negatif melulu nanti penyakit menarik penyakit. Betul nggak? Kenapa seseorang tidak pernah punya persahabatan yang diberkati Tuhan? Di balik persahabatan itu ada pintu-pintu terbuka pintu bisnis terbuka pintu pelayanan terbuka ada berbagai pintu pengetahuan karena saya bergaul dengan orang tertentu kalau pergaulan buruk merusak kebiasaan baik pergaulan yang baik mengasah kita besi menjadi lebih tajam besi ditajamkan besi manusia menajamkan manusia mengasah saya saya jadi lebih pintar bukan karena saya kuliah pelajaran non formal yang saya dapat dalam hidup ini lewat kawan dan sahabat jauh lebih besar daripada sekolah saya di kuliah daripada ilmu yang saya timba hanya sekedar kuliah bukan berarti anak-anak mahasiswa di sini drop out saja berteman melulu nanti tidak kualitas ketemunya sama DO semua orang drop out dan ketemunya sama orang drop out semua nanti bodoh akan mengibuli bodoh dan bodoh semakin bodoh tambah bodoh dan putar-putar semakin bodoh saya jangan tersinggung kalau anda DO tapi sekarang waktunya untuk pilih teman dengan benar bapak ibu saudara-saudara kita tetap perlu kuliah tapi saya beritahu pelajaran non formal everybody in my life setiap orang itu saya kelola setiap orang itu sekolah roh kudus saya jadi lebih pintar saya lebih bijaksana karena saya punya sahabat dan saya tidak melimit membatasi sahabat saya hanya orang tipe tertentu hari ini saya tidak memuji diri tapi hari ini seharusnya hikmat saya melebihi usia saya soalnya saya baru umur 23 hikmat saya melebihi usia saya waktu saya bertobat umur 18 tahun beberapa teman-teman saya namanya Om John Sim waktu saya umur 18 tahun terima Tuhan beliau sudah umur 56 tahun teman-teman saya yang saya ajak omong dulu adalah Om Mah Tante Mary ya usianya seperti itu Om Frank saya masih bisa ingat itu setiap minggu setelah ibadah saya belani berteman dengan mereka tentunya berteman dengan orang tua beda ya Anda bisa oh 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 gak bisa begitu-begitu Tante Mary digituin langsung ke seleo saya ngomong-ngomong dengan baik-baik saya dengar saya dengar hikmatnya hikmat pun sumpun pertama hikmat saya pertama saya membangun persahabatan dengan papa mama gak cuma orang tua saya hindari quality waktu quality itu berpenting sekali dari waktu ke waktu hingga hari ini saya masih dengarkan hikmat mereka saya datangin mereka saya visit saya kunjungi dalam waktu saya yang sibuk saya datang luangkan waktu membangun persahabatan itu perlu saya gak cuma bersahabat dengan orang setara kalau saya cuma setara saja nanti saya bersahabat melulu dengan Pak Denny dan saya saya bersahabat dengan segala kalang saya mau belajar dari mereka I wanna learn waktu saya bicara dengan om om-om tante-tante ini waktu saya masih umur 18 tahun sementara anak muda yang lain suka trash talking semua bicara yang gak perlu gak perlu cuman dengan orang-orang seumuran sebaya mereka saya dengarkan mereka hikmat saya bertambah hikmat saya bertambah jadi Bapak Ibu Saudara dibalik setiap sahabat itu ada pintu terbuka adalah ilmu yang dibagikan bisa-bisa Anda yang gak ngerti satu bidang usaha jadi ngerti karena Anda banyak mendengar Anda jadi pintar sekali lagi saya katakan siapa mengelola manusia dia akan memperoleh dunia saya gak berkaca tentang duniawi-duniawi dunianya duniawi Anda akan bisa menjadi orang yang ekselen saya mau dorong Anda siapa orang-orang yang selama ini Anda abaikan Anda Anda anggap hikmat orang miskin pun harus Anda dengarkan jangan cuma dengar dan lihat bagaimana kaya jadi barah berhasil bisa punya rumah tanpa ngutang dengar dari orang yang ngutang supaya Anda jangan berhutang bersahabat dengan semua orang amin Bapak Ibu kejadian 2 ayat 18 tadi bukan bicara soal pernikahan sebab itu belum ada pemberkata nikahnya tapi sampai Adam berkata aku telah menemukan sahabatku tulang dari tulangku saya dan daging dari dagingku aku siap lalu Tuhan berkata beranak cucu wow that's just beautiful ayat ini gak pernah dijelaskan dengan cara begini kita lihat langsung bicara tentang pernikahan perkawinan jangan keburu jangan tergesa-gesa jadi untuk kita bisa membangun persahabatan yang sehat kita sendiri pun perlu menanamkan hubungan dengan Tuhan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk hidup kita pun tambah bertanggung jawab hiduplah perlu hikmat itu maksudnya bertanggung jawab pergunakan waktu melibatkan penggunaan waktu kita dan pemakaian kata-kata kata-kata jangan hambar nah kalau kita gosip melulu kita ngundang juga orang yang kepahitan orang yang kepahitan gak tau kenapa selalu kumpul dalam grup kepahitan coba lihat dan di dalam grup itu tidak bisa masmus 133 Tuhan memerintahkan berkat itu grup yang dikutuki oleh Allah kalau anda mau bersahabat saya gak berkata anda semua-semua pakai jubah panjang seperti jubah baptisan gak perlu begitu tapi juga kita harus pilih-pilih karena pakaian kita adalah advertensinya kita apa pesan dalam hidup kita saya berpakaian rapi hari ini satu karena saya menghargai Tuhan karena saya mewakili keluarga saya lah bayangin kalau saya kalau baca omang camping mak Yusuf malunya gimana untuk menghormati anda pendengar-pendengar saya saya pakai jas gini lumayan kan ini adalah pesan saya kalau saya terawat kalau saya sehat nah kalau anda kalau kita pakaiannya pakaiannya gak bener yang cewek pakaiannya yang gak keruan banget ya gak keruan sekali mata gak ada sengaja kesan aja cuma lewat aja merasa bersalah memang tidak boleh sembarang ada orang tertentu yang menganggap segala sesuatu porno itu sebenarnya porno dipikirannya orang itu memang tetap mau gimana pun juga mau berpikiran jorok bisa dengan orang yang pakai kardus pun kita bisa pikiran jorok tapi hati-hati karena anda hanya menarik laki-laki yang hidung belang dengan pakaian anda itu bagaimana Allah bisa memberkati persahabatanmu anda mengundangnya dengan cara begitu anda perlu tanggung jawab dengan tubuhmu pakai hikmat kalau anda mau dapat sahabat pakai hikmat dulu karena orang yang sehat akan menarik orang yang sehat orang yang jadi berkat akan menarik orang yang jadi berkat amin Bapak Ibu Saudara saya gak bersahabat dengan semua orang tapi artinya tapi saya menerima semua orang yang mau dilayani tapi saya gak menganggap mereka setara dengan saya bukan berarti saya lebih hebat saya anggap mereka seperti pasien saya dokternya tetapi saya membutuhkan dokter-dokter lain yang mengerti isi hatiku saya bisa belajar dari mereka karena itu jangan sampai anda menarik orang dengan cara yang salah amin Bapak Ibu Saudara kalau anda mau teman yang betul-betul sehat pakailah kata-kata yang jangan hambar pemakaian kata-kata kita perlu sekali biasanya kalau kata-kata kita membangun kita juga menarik orang-orang yang mau membangun hidup kita karena itu setiap persahabatan yang sehat berguna dan efektif yang membuka pintu selalu dimulai dengan seorang dua orang pribadi tiga orang pribadi yang juga sehat dan yang jadi berkat persahabatan tidak mulai dengan melempar pintu persahabatan dimulai dengan membenahi diri memupuk persahabatan selalu dimulai dengan memulai persahabatan yang sehat dengan Kristus Yesus sahabatku Yesus sahabatku kaulah perlindunganku Yesus kau rajaku kota benteng hidupku sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelang ku tidak takut sebab kau pesertaku selalu dimulai selalu dimulai dengan persahabatan dengan Tuhan ya Tuhan beriku sahabat Tuhan bilang baik tanggung jawablah dulu dengan hidupmu baik pergunakanlah waktu kalau Anda tidak bekerja nganggur padahal usianya kerja Anda cuma di luar rumah main catur Anda hanya ngundang orang-orang yang sekelas sama yang juga tidak menolak tanggung jawab untuk kumpul dengan Anda dan persahabatan tidak sehat tapi kalau Anda mau tanggung jawab dengan hidup ini Anda akan mengundang orang-orang berakineka ragam yang akan juga yang rindu juga menjadi berkat bersama teman dengan Anda pergunakan waktu yang ada pakailah kata-kata nah setiap orang kalau datang sama kita kita bilang kamu jelek setiap orang datang kamu jelek kamu jelek mana ada orang yang mau berteman dengan kita teman selalu dimulai dengan dua arah selalu ada give and take teman itu selalu dimulai dengan mutual respect amin Bapak Ibu Saudara jadi saya mau jelaskan disini karena persahabatan yang dari Tuhan sudah Tuhan sediakan tapi untuk menemukan kita perlu dua sekop penggali ini tanggung jawab penggunaan waktu pemakaian kata-kata pastikan Anda mawas diri saya mawas diri di dalamnya pastikan kita hidup dalam firman Allah dalam ketiga area ini nanti lihat pintu-pintu terbuka untuk kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekarang kita lihat ya tipe-tipe teman yang ada ya ayat 7 semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh tikikus saudara kita yang kekasih hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu Bapak Ibu Saudara saya beritahu kepada Anda tipe teman yang pertama saya sebut sebagai sahabat jiwa atau soul friend ini tipe persahabatan Daud dan Yonatan dan ini juga bisa terapkan di dalam kehidupan suami istri penting sekali ini adalah tipe perkawanan yang paling dalam ya persahabatan yang indah meskipun Daud dan Yonatan itu pria lurus semuanya ya mereka bukan gay ya dengan pikirannya begitu tetapi persahabatan mereka contoh teladan kita bisa terapkan juga bahkan dalam rumah tangga kita saya ajak kita gak usah dibuka di Alkitab Anda buka disini aja 1 Samuel 18 ayat 1 munculin saya sebut ini soul friend tipe Daud dan Yonatan Paulus itu ngomong begini hal ini beritahu kepada kamu ya lewat tikikus aja ya aku gak usah menjelaskan diri ya tikikus bisa mewakili aku dia bisa jelaskan jiwaku saudara kita yang kekasih itu julukan yang dia beri dia adalah hamba yang setia kawan pelayanan dalam Tuhan dia itu hopeng bagi aku dia kusuru kepadamu dengan maksud ayat 8 supaya kamu tahu hal ikwal kami saya gak perlu datang sendiri dia datang samimawan sama saja supaya kamu tahu dan supaya ia menghibur hatimu Paulus punya rasa aman tinggi dalam hidup pada tikikus ya namanya memang gak enak tikus tapi Paulus itu sangat percaya punya gak ada orang seperti ini orang yang punya orang seperti ini bahagia ini tipe temen ya kalau ada yang ngerasani kita dia bela kita dulu dia gak akan oh ya ternyata oh gitu ya enggak dia bukan enggak aku kenal dia kok dia gak gitu ini teman yang akan berada disana ketika kita butuh dibela gak perlu dibayar gak perlu disuruh kita merem aja dia gak akan kianati kita ini saya sebut dalam bahasa inggris yang confident jadi boleh dikatakan seperti confident teman yang saya bisa yakin yang kayak gini ini langkah ini langkah dan saya rasa istri saya adalah teman seperti ini buat saya ada dia itu saya aman dia lebih kenal saya dan kalau di depan orang semuanya ada gimana dia bisa menjelaskan posisi saya dan dia bisa lakukan dia pasti sudah tahu dalam situasi begini saya pasti gimana dia sudah tahu ada dia itu saya sudah tenang separuh hati saya itu sudah plok separuh jiwa saya kan ada disana tapi juga cuma istri saya kami juga punya teman-teman seperti ini there are not many but there are some ada beberapa orang-orang yang dalam hidupmu ketika anda butuh penghiburan mereka ada disana ini bukan fair weather friends bukan sahabat ketika semuanya enak semuanya nyaman ini teman yang berdiri disana mempercayaimu ketika seluruh dunia sudah tidak mempercayaimu lagi ini teman yang berkata aku tahu dia ini anak seperti itu teman seperti inilah yang seringkali dipakai Tuhan sebagai suntik injeksi iman dalam hidup kita ketika kita lemah saling menguatkan saya tunjukkan sekarang ayat 18 fasal 18 ayat 1 yang punya kayak gini itu kebahagiaannya lebih komplit 1 Samuel 18 ayat 1 bunyinya ketika Daud habis berbicara dengan Saul berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasih dia seperti jiwanya sendiri sekarang saya kasih contoh apa yang terjadi ya kita sekarang lihat di fasal 20 ayat 30 1 Samuel tadi 20 ayat 30 munculin ya sekarang saya kasih contoh contoh kasusnya lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan katanya kepadanya anak Sundal yang kurang ajar bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih telah memilih pihak telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu dimarahin lu ngapain bela-bela Daud Yonatan gak kurang anjar menurut saya Saul yang kesurupan setan Yonatan gak kurang anjar lain cerita papa itu gimana tutup mulutmu dia gak bilang gitu dia cuman bilang Daud gak ada disini dimarahin kayak begini loh dan saya rasa kalau papanya marah gitu harusnya dia langsung bela dong tapi ternyata gak lihat ayat berikutnya munculin sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi maksudnya Daud kamu Yonatan dan kerajaanmu gak akan kokoh tau gak dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab dia harus mati terus tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu katanya kepadanya papa mengapa dia harus dibunuh apa yang Daud lakukan sahabat gini itu gak bela mati-matian maksudnya bela mentah-mentahan dia buta buta warna enggak dia tahu bener dan salah dan dia bisa bela sahabatnya kalau sahabatnya gak salah lanjutin lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud ayat terakhir ayat 34 sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjalanan itu dengan kemarahan yang menyalah-nyalah wih Yonatan marah pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud sebab ayahnya telah menghina Daud tipe teman seperti ini ketika anda salah dia gak akan buta dia akan ngomong aku mau ngomong sama kamu kamu gak harusnya begitu tipe seorang teman yang tidak akan amankan mukanya dan bahkan resikokan hubungannya dengan anda demi supaya anda berjalan benar tapi kalau anda benar teman seperti ini akan kenal jiwa anda orang mau ngomong apa gak akan kemengaruhi aku kenal dia dia gak gitu sahabat seperti ini kalau dibangun dalam rumah tangga luar biasa luar biasa perpecahan dalam keluarga itu bukan karena kurang cinta cintanya sudah sampai menggebu-gebu aku masuk ke dalamnya kurang persahabatan dan kalau kita punya sahabat seperti ini dalam kehidupan pengkorba berkata tali tiga lembar tidak bisa dipatahkan Yesus sahabatku sahabat pertama kalau kita punya satu aja yonatan kayak gini kerajaanmu kokoh saudaraku atau dengan kata lain anda akan kokoh dalam kerajaan Allah ini gak gampang mencetap keluar minta lah yang seperti ini atau lebih tepatnya jadilah yang seperti ini minta-minta terus kan aku minta yang begini minta yang begitu tapi kita gak layak menerima yang seperti itu karena kita gak tahu menjawab tidak pergunakan waktu dan kata-kata kita hambar semua orang kita gosipi semua kita celah gimana bisa dapat sahabat positif aja gak bisa berhenti memintalah daripada minta mulai dulu dengan dirimu dan diriku jadilah sahabat seperti itu mau tahu sekarang arti jadi berkat hambar kan kadang-kadang kita ngomong jadi berkat jadi berkat itu gimana aplikasinya ini saya kasih aplikasinya saya bisa jadi berkat dengan seseorang saya jadi berkat dan bukan hanya terhadap istri saya dalam hidup saya dalam pelayanan dalam kehidupan seharian saya punya orang-orang yang saya persahabatkan saya jadi sahabat mereka saya berkata ya Tuhan jadikan aku berkat aku mau jadi seperti yonatan bagi beberapa daud dalam hidup ini amin bapak ibu saudara sudahkah anda menjadi sahabat seperti ini dan sekarang kita lihat berikutnya ayat 9 iaku suruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita yang setia dan kekasih seorang dari antaramu mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini saya ceritakan hubungan Paulus dengan Onesimus sekarang ini saya sebut sebagai bukan sahabat jiwa tapi sahabat jasa saya jadi ingat kata pengkhutbah kalau mau lempar roti lemparlah jauh-jauh ke samudera anda tidak akan pernah tahu kapan itu kembali bisa tujuh kali lipat dia kembali kepadamu jangan jemuh-jemuh berbuat baik kata Filipi berbuat baiklah jangan malas berbuat baik nanti pada waktunya ketika alam melawat upahmu besar sekali bukan di sorga tapi di dunia ini juga saya tunjukkan sahabat jasa gimana Onesimus ini adalah sahabat Paulus tapi sahabat ini tidak bisa tidak sedalam tikikus dia ini sama-sama siapa Paulus karena Paulus punya jasa yang luar biasa dalam hidupnya saya ajak kita lihat Filipi 8-12 Filipi itu cuma satu fasal jadi ayat 8-12 munculkan di layar sini saya jelaskan Onesimus ini harusnya masuk penjara Paulus yang keluarkan dia dari bui karena di zaman itu kalau ada hamba budak lari itu hukumannya bisa hukuman mati karena itu zaman Romawi kejam sekali kita munculin Filipi 1-8 6-12 sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih meresrah Kristus Yesus merindukan kamu sekalian dia lagi tulis surat sama Filemon Filemon adalah seorang pengusaha kaya zaman itu yang punya banyak hamba dan budak karena dulu zaman perbudakan orang dibeli jadi orang tidak punya hak atas hidupnya itu artinya budak dia tidak bisa lari kalau dia lari dia dianggap benda soalnya di zaman Romawi Filemon ini pengusaha kaya gereja Kolosa itu pertama kali pakai rumahnya ketika dia bertobat lewat pelayanan Paulus pengusaha ini dipakai Tuhan untuk menyediakan fasilitas jadi bisa bayangin rumahnya jadi gereja rumahnya segede apa Filemon lanjut dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian lanjut sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus dia masih ngomong sama Filemon Paulus punya pewarna luar biasa atas pengusaha ini dia yang lahirkan orang ini di dalam kerajaan Tuhan kalau istilahnya Paulus yang menuntun dia ke Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah ayat 12 aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu ini kok Filipi ini saya salah ini non Filemon bukan Filipi dari tadi salah kamu tidak diberitahu sama saya kepala ketawa Filemon tadi salah ya Filipi Filemon oke jangan salah lagi loh ya kitab Filipus nanti tidak ada di Alkitab oke nah karena itu sekalipun nah ini baru benar katakan kanan kiri ini baru benar karena itu ayo mulai lagi dari awal ya karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selapki aku dalam penjara Onesimus Onesimus di penjara yang benar lagi diserahkan kembali ke Filemon karena Filemon itu deket sekali dengan pejabat-pejabat mungkin dia deket dengan perwira-perwira Roma sekali selain black and dead Onesimus langsung gantung langsung mati Paulus ngomong sama dia kamu yang berhak mencabut tuntutan ayat 11 dahulu memang dia tidak berguna bagimu tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku ayat 12 dia ku suruh kembali kepadamu dia dia itu buah hatiku mana berani Filemon itu menganggap Paulus bapak rohani dia saja hutang budi sama Paulus mungkin pernikahannya gak jadi mungkin dia dulu sempat bangkrut didoakan dinasihati Paulus bangkit bisnesnya jadi lebih gede dari sebelumnya bahkan dia lah yang memperkenalkan Filemon kepada Kristus bayangin mana berani dia bilang sekarang aku sudah tua tolong ya terima Onesimus ya dia bertobat di penjara aku injili dia jangan digantung terima kembali dia buah hatiku gak berani Onesimus hidup sampai zaman dia tulis surat ke kolose hari-hari terakhir hidup Paulus luar biasa gak ada orang-orang tertentu yang anda berbuat baik dan mereka selamanya kamsiah dengan anda kelola juga hubungan itu jangan manipulasi mereka jangan suruh mereka bayar jangan gantikan jasa jangan dibayar jasamu hanya dengan semangkuk kacang merah gaya esau murahan tapi kelola dibalik itu mungkin siapa tahu ketika anda dipakai Tuhan jadi pengusaha orang itu nanti bisa pegang cabang anda jangan lulus kontak saya punya kebiasaan saya simpan name card dimana-mana saya dikasih name card saya simpan saya simpan saya gak tahu kapan saya akan telpon yang mana saya simpan saya pengelola manusia manusia sanggih banyaknya saya simpan dalam kartu saya gak tahu yang mana nanti akan saya perlu saya pasti kelola masing-masing tidak memanipulasi semua hubungan selalu dimulai dengan katanda ambar mutual respect kalau anda tidak bisa menghargai seseorang dia gak bisa jadi sahabatmu kalau anda tidak bisa menghormati seseorang anda gak bisa jadi sahabatnya belajar hormati semua orang jangan lihat apakah dia cincinnya ada berlian atau tidak jangan memandang kedudukan orang itu sebab anda gak tahu suatu hari bensin anda habis di satu tempat nanti supir bemo mana yang akan tolong anda dorong mobil anda bukan pengusaha kaya kelola lah setiap hubungan itu bukan supaya kalau anda perlu anda bisa dapatkan sesuatu tapi kelola lah anda gak tahu pintu apa kalau ini kan pintu untuk menerima siapa tahu suatu hari bensin gue habis didorongkan dia tapi anda gak akan pernah tahu dari pintu mana nanti anda bisa jadi kebalikannya dorongin mobilnya terlebih diberkati memberi daripada menerima bisa jadi nanti dari pintu itu nanti keluar hubungan dan nanti pelayanan seperti Cornelius satu keluarganya terima Tuhan you will never know gak akan pernah tahu dari pintu mana akan ada greater joy ada kebahagiaan yang sejati dalam Kristus ada kepuasan batin yang tak terhingga nanti bapak ibu saudara Onesimus adalah sahabat jasa Paulus punya jasa luar biasa dia kirim ke sana kirim ke kolosen lihat ayat 10 jadi yang pertama ada sahabat jiwa lalu ada sahabat jasa salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Marcus kemenangan Barnabas tentang dia kamu telah menerima pesan terimalah dia apabila dia datang kepadamu dan dari Yesus ini bukan Yesus Kristus yang dinamai Justus hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan alam mereka itu telah menjadi penghibur bagiku perhatikan ada ayat 10 sampai 11 ada tiga teman yang disebut langsung beruntun Aristarkus ya Aristarkus lalu Marcus dan Justus 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 semuanya ya ini yang saya sebut sebagai sahabat kerja atau rekan misalnya rekan bisnis rekan apa sahabat kerja hubungan profesional dia dikatakan disana mereka adalah temanku sepenjara temanku sekerja tapi Aristarkus menurut saya khusus sekali karena Aristarkus adalah seorang yang saya sebut sebagai faithful partner atau mitra yang sangat setia ini tipe orang yang kerja dengan Anda dari nol dulu bapak ibu saudara kalau sama orang begini Anda harus punya mercy mungkin ada suatu hari terjadi sesuatu Anda gegeran over something persahabatan lebih berharga daripada apa yang Anda sedang rebut itu bersahab berdua persahabatan lebih berharga Anda punya history dengan dia saya sarankan kalau Anda punya teman yang sudah dari awal bersama dengan Anda lalu sekarang ada sedikit ketidakcocokan bicarakan jangan hilang teman itu karena pintunya belum semua terbuka ada hal-hal tertentu yang Anda bisa jadi berkat dia bisa jadi berkat buat Anda jangan dibuang sekarang temanku sepenjara mulai dari nul bersama dengan aku teman sependeritaan saya lihat ada banyak orang yang best friend dulu sekarang sudah tidak lagi karena dulu awal mulanya belum apa-apa mereka bersama yang kayak begini Anda pertahankan selesaikan apa yang terjadi perbedaan permasalahan itu bicarakan cari solusinya kalau perlu saling ngalah bukan kalau perlu musti harus itu saling ngalah jangan buang nah Marcus lain cerita Marcus adalah restored partner seorang mitra yang dipulihkan dia sempat lari coba buka kali ini jangan salah ya kisah para rasul 15 ayat 37-39 kisah 15 ayat 37-39 saya tunjukkan Marcus kemenakan Barnabas oke siapa dia ya nanti saya tunjukkan sama Anda kalau Anda mau mengampuni sahabat yang pernah melukai Anda mungkin dia bisa berguna bagi Anda suatu hari dan Anda bisa berguna bagi dia Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Marcus nah ini betul lanjut tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa setia serta orang yang telah meninggalkan mereka di Mampfilia Paulus apa Paulus protes gak boleh bawa Marcus gak suka gak boleh dan ia dan tidak mau turut bekerja bersama dengan mereka Paulus komplain orang itu malas dia cinta dunia bayangin kita ada disini kerja tiba-tiba dia ngeluyur sama temannya ini orang gini gak bisa kerja dalam bahasa dalam bahasa Ibrani yang bojai jangan cepat label orang bojai lalu ayat 39 hal itu menimbulkan perselisian yang tajam antara Paulus dan Barnabas saya sesalkan ini kejadian ini sehingga mereka berpisah Paulus pun belum dewasa 100% seperti Tuhan Yesus dan Barnabas membawa Marcus juga sertanya berlayar ke Siprus tapi di ujung hidup Paulus kenapa dia rekomendasi aku kirim Marcus ya kemenangan Barnabas padahal tadinya jangan kan rekomendasi bawa serta pergi aja dia menolak sekali apa yang terjadi? saya sebut ini restored partner semua ini sahabat kerja anggur yang kelihatannya sudah buruk pun mungkin masih ada anggur baiknya carang itu kalau anda lihat pisang kalau anda kelaparan anda tahu sekarang anda mungkin kelebihan teman jangan buang suatu hari kalau anda kelaparan satu pisang itu bisa dibagi satu keluarga berlima kalau masih ada becek-beceknya pisang itu bekas jatuh atau rusak jangan dibuang semua mungkin ada bagian yang baik dipotong kecil-kecil masih bisa dimakan Marcus adalah sahabat demikian jangan pernah berkata all or nothing gue kenal lu sekarang gue gak mau tahu lu di jalan gue gak mau sahabat lu jangan begitu saya mau tegaskan Marcus ini a restored partner Paulus mengampuni dia dia pun mengampuni Paulus mau tahu apa yang terjadi Marcus akhirnya menjadi penulis salah satu kitab Injil Matthius, Marcus, Lukas, Yohanes itu Marcus ini kemenangan Mbak Nabas yang tulis Marcus menjadi PA personal assistantnya Rasul Petrus pendeta besar zaman itu anda lihat di surat Petrus Petrus merekomendasi Pak Marcus gak cuman itu sejarah mencatat pada akhirnya Marcus bekerja sama dengan Paulus dan networknya kemana-mana akhirnya Marcus lah yang membawa Injil ke Mesir untuk pertama kali dia misionaris Kristen pertama ke sana untung pisang ini gak dibuang karena masih ada yang baik ditangkai satu anggur itu kalau ada satu yang ada setnya kalau anda punya anggur satu dunia kalau anda punya anggur banyak buang gak apa-apa tapi kalau ada di depan anda akan kekurangan teman buang saja anggur yang rusak simpan yang baik masih bisa menjadi anggur yang baik jangan pernah sama teman seperti itu all or nothing belajar jadi orang yang punya iman dalam hidup orang lain I still believe in you I still believe in you kalau kita bisa membangun persahabatan seperti ini kita terapkan dalam setiap persahabatan kita termasuk di keluarga betapa indahnya kita selalu menemukan alasan untuk berbahagia dan percaya ini lebih dari positive thinking ini pikiran iman amin bapak ibu saudara sedangkan justus adalah orang yang gak diberi penjelasan apa-apa menurut saya dia hanyalah new partner aja partner baru anda bisa belajar sesuatu disini sahabat jiwa ini tipe-tipe persahabatan gak kita bisa jadi keempat-empatnya nanti setelah saya jelaskan semua yang pasti anda sekarang ngerti gimana jadi gimana menjalin persahabatan dalam Tuhan saya sampaikan ini ya kemungkinan besar ya saya curiga setelah saya konbank begini tiba-tiba akan ada bisnis baru nanti ada koneksi-koneksi baru ada pertolongan selama ini ada jawaban yang anda nantikan itu muncul di dalam diri ternyata Tuhan taruh di dalam diri orang jala anda koyak itu ternyata jala Andreas dan Jakobus yang membantu semua ikan itu naik ke dalam perawan anda saya beritahu Tuhan kadang-kadang pakai jalan putar dia mau ke kanan anda suruh mereka langsung dor masuk dia mutar mereka mutar di padang gurun sinai dulu lalu ke padang gurun ini padang gurun mod diputar putar 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 akhirnya masuk Yosua masuk ke Yeriko kadang-kadang jawaban itu ada dalam diri orang yang harus anda kelola dalam bentuk hubungan jawaban-jawaban yang anda mau dapatkan itu baik itu hubungan perjodohan baik itu papa mama terima Tuhan maupun apapun juga itu sudah ada di sekeliling pastikan anda kelola saya dorong anda menjadi orang yang bukan cuma goal oriented orientasinya goal orientasinya juga adalah people atau manusia keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semata-mata mengelola manusia dimulai dari rumah tangga saya coba kita lihat sekarang tipe yang terakhir aja ya ayat 12 salam dari epafras kepada kamu ia seorang dari antaramu hamba kristus yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikendaki Allah sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di laudikia dan hi era polis perhatikan saya sebentar sekali lagi saya ulangi keempat jenis persahabatan ini bukan empat orang yang ini atau yang itu bukan ini adalah empat dimensi persahabatan bisa dalam diri satu orang bisa dalam diri satu orang yang terakhir ini yang saya mau bagikan dengan anda dalam khutbah ini adalah tipe epafras epafras ini adalah hamba Tuhannya kolosa by the way paulus belum pernah ke kolosa nih epafras ini yang mendirikan gereja kolosa hubungan epafras dengan paulus itu dimensinya indah sekali seperti hubungan ya epafras juga adalah anak rohani ya paulus paulus itu kan rasulnya tapi epafras itu juga pendoanya indah ya hubungannya sedikit juga sedikit banyak kayak hubungan tipe daud dengan samuel epafras ini disebut sebagai hamba Tuhan dia senantiasa bergumul dalam doa dia hamba kristus yang selalu bergumul dalam doa saya sebut ini sebagai sahabat doa anda harus punya loh alangkah baiknya kalau suami istri bangun di jalur ini saya sangat percaya sama pasangan saya anda mesti harus percaya bapak ibu kalau anda seorang ayah anda bekerja di luar sana jangan merasa istri anda hanya pakai daster dan rololan dia gak tahu apa-apalah soal kerjaan jangan begitu anda harus meyakinkan diri aku gak bisa survive gak bisa komplit gak bisa sukses kalau tanpa doa dan dukungannya pulang anda mesti cerita salah satu hal yang harus dibangun dalam persahabatan suami istri adalah komunikasi komunikasi adalah infrastruktur bedanya Indonesia dengan Cina dimana Indonesia infrastruktur hari ini masih ngos-ngosan Cina Sencen itu berapa puluh tahun lalu gak ada apa-apa anda lihat sekarang highwaynya dimana-mana dia bangun yang namanya tol itu ber gak tau panjangnya gak keruan dia memastikan perdagangan tidak terganggu seaport, airport dibangun dimana-mana dibenahi bisnesnya boom infrastruktur mau boom kalau anda mau boom dalam hubungan bangun infrastrukturnya komunikasi itu butuh keringat komunikasi itu pengorbanan saya pernah lihat di Taiwan ada satu tol yang dibangun itu mati berapa orang karena itu granit semua itu dibom sama militer berapa tentara mati itu bangun itu supaya hubungannya antara sini dan situ waktu itu di Hualien saya lihat itu situ ke situ tersambung kalau perlu berdarah-darah komunikasi kadang-kadang saya pulang capek di rumah tapi saya tetap harus cerita sama istri saya kamu punya waktu gak sebentar gak cerita ya saya cerita semuanya semua yang perlu tetap-tetap saya baru tenang baru bisa tidur sudah jadi kebiasaan 22 tahun eh sorry berapa tahun kita menikah 15 tahun kita pacaran 4 tahun itu 19 tahun saya lewat telpon lewat surat tapi kalau sudah menikah setiap hari saya selalu bicara sekalipun kalau saya pergi kita telpon-telponan kita BBM-an kita FaceTime-an saya selalu cerita dia juga cerita sama saya tapi saling percaya gak usah semua detilnya lalu kamu ketemu sama siapa ayo gak gitu ya itu masalahnya masalahnya kembali ke kanak-kanak udah gak usah gak ada level itu tapi kita cerita infrastruktur harus dibangun kalau Anda mau berkat sahabat doa cuma dia tahu gimana doain saya saya doain dia gimana dan kita saling mengerti minimal masing-masing dunia sehingga nasihat kita tidak menembak di udara dan kita saling percaya nasihat kita satu sama lain saya sangat percaya nasihatnya dia sangat percaya nasihat saya kita serta sahabat doa saya percaya doanya ada gelegarnya doanya dia paling manjut dalam hidup saya dan gak cuman diantara kita berdua di luar sana kita juga membangun sahabat doa pastikan Anda dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di atas Anda jadikan mitra doa Anda jangan lupa para pengusaha bukan kita ini kekurangan kerjaan atau apa Anda mau buka sesuatu mau lakukan sesuatu meskipun mungkin kita gak bisa layani semua kebutuhan jemaat datangin dong saya senang kalau lihat kadang-kadang kalau setelah selesai ibadah ibadah berapa gitu orang datang yang hamil segalanya mau melahirkan minta Pak Yusuf doakan bangun dong hubungan Daud Samuel lipatkan lipatkan kami saya gak mau kalau orang yang ngomong begini adalah pendeta yang cari kerjaan Anda mesti harus curiga dia mau apa kita itu udah kebanyakan kerjaan kita gak mungkin cari kerjaan ayo terbuka ya sama kami ya konsering gimana bisa gak ada waktu gak ada waktu tapi saya ngomong begini adalah untuk mengingatkan Anda selalu ada hamba Tuhan yang mendukung Anda lipatkan kami saya senang dengan yang ceritain Pak Adres Nawawi sebelum grup-grup besar yang dia handle bersama itu membuka developer-developer yang gede-gede banget yang jadi super block sebelum tanam batu itu dikumpulin hamba batuan satu area itu sama-sama doa dan mereka sama-sama minta doa restunya luar biasa loh mereka tahu harga seorang Samuel dalam hidup mereka lipatkan kami hamba-hamba Kristus yang berdoa bergumul dalam doa bersama denganmu jangan sendirian kalau udah hancur baru datang amin Bapak Ibu Saudara saya tunjukkan Samuel ya munculin ya bukan hamba Tuhan ini aja tapi bangunlah hubungan hamba Tuhan dengan istri atau suami Anda bangun hubungan itu tapi di luar itu saya kasih ekstra-ekstra pengertiannya tadi hamba Tuhan hamba Kristus segala kita sekarang lihat sebentar 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 20 munculin ya ya mari nyalakan lampu kayak coki aja Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Lihat ya, Samuel ya, Samuel Karena Samuel gak ikut perang gitu loh Samuel tuh gak ikut perang Daud yang perang semua, makanya doanya Samuel lebih manjur Pedangnya Daud lebih mematikan Anda jangan merasa-merasa Kita yang tahu bisnis istriku tahu apa Gak bisa begitu Karena dia tidak memegang pedang Dia pegang sutil Dia justru doanya Lebih manjur dari saya Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan pada hari itu Guru dan hujan Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu Kepada Tuhan dan kepada Samuel Lihat, doa Samuel kelegar Anda temukan sahabat doa Saya punya Di samping itu Saya punya beberapa orang dalam gereja ini Yang merupakan perisai doa saya Di samping Papa mertua, mama mertua saya, orang tua kami Orang tua saya, papa mama saya Saya juga punya beberapa orang dari departemen doa Ada beberapa lagi bukan full timer Yang dekat dalam perisai doa Saya libatkan mereka Saya tidak bisa sendiri Saya punya sahabat doa Tapi yang pertama selalu adalah suami istri Saya bangun dari rumah dulu persahabatan Mesti harus bicara gini Yang sayang, aku percaya kamu Doakan aku loh ya Ini tidak ceritain ya Apa yang terjadi di kantorku Mungkin dia tidak bisa kasih solusi Doanya cukup membawa guru Sama Tidak semua istri adalah Ibu rumah tangga Ada yang pebisnis Ada yang guru Ada yang mengajar Ada yang dokter Saya kenal satu pasangin dokter Suaminya adalah pengusaha Pengusaha tahu apa Tentang infeksi usus Tidak tahu Dia tahu infeksi kantong Dokter tahu apa Tentang ini dan itu Dia cuma, dia tahu buka resep Dia tidak tahu Kalau dia tidak berbisnis Dia tidak akan mengerti dikali ikunya Tapi kalau Tuhan melaruh Anda Suami istri Saling sharelah dunia Ceritakan minimal Lewat infrastruktur Anda Doa Anda Kan diurapi oleh Tuhan Nanti mungkin bisa jadi Anda Nasihat Yang berupa insting Bukan berupa hikmat Karena hikmat nasihat Anda lebih baik ke konsultan Tapi mungkin berupa Pewahyuan Insting Aku rasa Tuk-tuk-tuk Itu bisa jadi loh Bisa jadi Bangun dulu di rumah Sahabat doa Ini jenis persahabatan Di balik itu Ada banyak Pintu Mujisat Lihat Ayat yang Oh kasih tepuk tangan Tuhan Yesus Itu pasti istri yang tepuk tangan Tadi ya Oh haleluya Saya dan istri saya Dua-dua adalah orang yang bekerja Tapi dunia kami Lebih dekat daripada Akhirnya Mungkin istri saya Tidak ikut Kauan bahasa masaya Taukah Anda Semua pelayanan saya Di baliknya Adalah keputusan kami berdua Tak ada satu pun Bukan keputusan istri saya Di balik semua Di dalam dunianya Semua adalah keputusan saya Kadang-kadang saya juga Main curang Pakai karunia Dalam dunia ini Saya beritahu sesuatu Sebelum orang lain tahu Itulah intungnya Suami istri Karuniaku Karuniamu Enak kan Kalau Anda dalam bisnis Atau Anda di dalam dunia apa Lalu Pasangan Anda Punya marifat Tidak tahu Besok dolar naik atau turun Tapi hanya karena Saya punya marifat Kadang-kadang saya kurang hikmat Istri saya yang beritahu Masih begini-begitu Wah biasa Oh indah Kalau Anda bangun persahabatan ini Tidak melulu keluarga loh ya Saya berikan dimensinya panjang kan Sampai perisai doa Hamba Tuhan Seperti tadi Yang developer Superblock Segalanya Itu bisa setiap orang Aplikasinya sendiri Tapi kalau Anda tangkap prinsip ini Kalau bagai gini Tidak bisa Anda pulang Anda harus catat Dengarkan Anda Harus renungkan Aplikasinya Ini bisa tahun-tahunan Dari konvers satu Saya kasih Anda Semuanya full protein Anda dapat wagyu ini Saya kasih Anda Ini saya kasih Anda Semua protein Ini kenyang semuanya Kalau fitness semuanya Sudah jadi Arnold Suasa Negara semuanya Kita lihat sekarang Sedikit beberapa Ayat Berapa ini tadi 12 Ayat 18 sampai 19 18 dulu Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan Pada hari itu Guru dan hujan Sehingga Sangat takutlah Seluruh bangsa Ini kan sudah Fasal 12 Fasal 12 Ayat 18 Fasal 12 Ayat 18 Terima kasih Fasal 12 Ayat 18 Fasal 12 Ayat 18 Terima kasih Loh kok ini ya Ya Saya tadi berapa Oh sekarang 19 Ya 19 Ayat 18 Sampai 20 1 Sama 19 Maaf ya Yes Terserah Keluari nafas aja Saya kodba Tahu gak Kalau kodba gini Anda sudah mengerti Dari sisi pengodba Cepat sekali Ini ya Saya belum selesai Ini kalimat Ini sudah antri Di sini saya Ini roh kudus sudah taruh Ini sudah antri Jadi kadang-kadang Saya gak bisa konsen Semuanya begini Nah ini Nah ini Oke Lihat ini Setelah Daud melarikan diri Dan luput Sampailah ia kepada Samuel Di Ramah Dan memberitahukan kepadanya Segala yang dilakukan Saul padanya Kemudian pergilah ia Bersama-sama dengan Samuel Dan tinggallah mereka di Nayot Terus Ketika diberitahukan Kepada Saul Demikian Ketahuilah Daud Ada di Nayot Dekat Ramah Maka Saul mengirim Orang-orang suruhan Untuk mengambil Daud Tetapi orang-orang ini Melihat sekumpulan Nabi kepenuhan Dengan dikepalai oleh Samuel Dan roh Allah hingga Pada orang-orang suruhan Saul Sehingga mereka pun Kepenuhan Seperti Nabi Oke Berhenti Lihat terjadi Covering yang luar biasa Terjadi Covering yang dahsyat sekali Ketika Saul Daud Bersembunyi Di balik doa Seorang Samuel Perkara-perkara Terjadi Anda bisa lihat sendiri Ayo Saya sudah mau selesai Kita sekarang Lompat langsung Ke ayat 18 Lalu kita Kelar Oh Ayat berapa ini sekarang Ayat 14 dulu deh Dihabisin Masih ada waktu Salam kepadamu Dari Tabib Lukas Yang kekasih Dan dari Demas Sampaikan salam kami Sampaikan salam kami Kepada saudara-saudara Di Laodikia Juga kepada Nimfa Dan jemaat yang ada Di rumahnya Dan bila mana Surat ini telah dibacakan Di antara kamu Usahakanlah Supaya dibacakan juga Di jemaat Laodikia Dan supaya surat Yang untuk Laodikia Dibacakan juga Kepadamu Dan sampaikanlah Kepada Arkhipus Perhatikanlah Supaya pelayanan Yang kau terima Dalam Tuhan Kau jalankan Sepenuhnya Saya suka Ayat 18 Penutupan dengan ini Saya dari tadi Bicara soal sahabat kan Gimana menemukan Sahabat itu Gimana menemukan Sahabat ini Sebenarnya Tidak usah ditemukan Jauh-jauh Anda yang harus Jadi sahabat dulu Salam daripada aku Ini luar biasa Paulus Dia pakai Nama pertamanya Dia tidak pakai Nama lengkapnya Atau apa Atau bagaimana Dia pakai nama akrabnya Salam daripada aku Paulus Luar biasa Dia adalah Teman atau sahabat Yang sangat baik Bagi banyak orang Saul telah menjadi Sahabat sejati Bagi banyak orang Kenapa dia punya sahabat Gampang Dia adalah seorang sahabat Kenapa dia dapat berkat Gampang Karena dia jadi berkat Salam daripada aku Paulus Salam ini Kutulis dengan tanganku sendiri Ingatlah Akan belengguku Kasih karunia Menyertai kamu Tidak usah cari sahabat ya Sahabat tidak perlu dicari Di bawah kolong langit Sahabat Tidak perlu dicari Di kanan kirimu Engkau dan aku Jadilah sahabat dulu Maka sahabatmu akan penuh Dan ada banyak sekali Yang terbuka Pintu-pintu Amin Bapak-Ibu Saudara Saya tidak pernah berkata Tuhan berkati aku Saya doanya selalu Satu level diatasnya Jadikan aku berkat Berkat masih akan mengejarku Tuhan kasih aku teman Tidak perlu buang Lempar pin Aku jadi sahabat Orang yang akan kasih pinnya Ke aku Amin Bapak-Ibu Mulai hari ini Jangan jauh-jauh Mau jadi sahabat Dimulai dari rumah dulu Mulai hari ini Bangunlah sebuah hubungan lain Kalau hubungan dengan suami istri Hanyalah semata-mata Saya meng-counselingin beberapa Selebriti Bukan yang di Indonesia Tapi di luar negeri Kan Anda tahu Pernikahan artis itu seperti apa Ih kacau balau Saya ngomong dengan beberapa Di antara mereka Saya beritahu Kamu tahu Kalau kalian berdua Hanya melihat dirimu Sebagai lovers Atau kekasih saja Secepat lambat Kalian akan berakhir Seperti selebriti dunia Dunia yang lain Kalian akan hancur Kalian mesti bangun A new partnership Kamu tidak boleh lihat lagi Istrimu sebagai kekasihmu Pacarmu saja Atau sebaliknya Tapi mulai lihat dia Sebagai rekan pelayanan Bangun persahabatan pelayanan Bangun sahabat doa Jangan fokus melulu ke dirimu Fokus kepada orang lain Sehingga kita bisa melihat Kekasih kita Iya ya dia bukan cuma pacarku Atau suami Atau istriku Ternyata dia sesama rekan Hambatuan dalam rumah ini Kita sama-sama punya pelayanan Maka akan terjadi mutual respect Anda akan merasakan tanggung jawab Di dalam hubunganmu Anda tidak akan sama lagi Saya beritahu seperti itu Dan beberapa mereka mempraktekannya Dan telah diselamatkan Pernikahan mereka Dari kegoncangan hebat Bapak ibu saudara Saya beritahu satu hal Membangun persahabatan Engkau sejauh-jauh Dimulai dari rumah dulu Cepat lambat Akan menjamur kemana-mana Karena sahabat Tidak perlu dicari Ditemukan Dia berjalan kemana-mana Dimana kau berjalan Engkau membawa persahabatan Ke kanan ini Engkau jadi berkan Nanti Tuhan akan buka pintu Lihat kata-kata saya Tahun-tahun ke depan Anda akan mendapatkan Hal-hal yang tidak Mungkin Anda bisa dapatkan sendiri Tiba-tiba ada pintu baru Koneksi terbuka Divine connection Divine timing Ada koneksi ilahi Mulai terbuka Dimana-mana Anda akan terkejut Semua ini datang Hanya karena Anda Membawa diri Sesuai dengan gerendak Tuhan Amin Bapak ibu saudara Mari Yang diberkati Tuhan Beri tepuk tangan Tuhan Yesus Mari kita semua bangkit Terima kasih Yesus Haleluya Praise the Lord Terima kasih multimedia Sorry saya gugupin Anda Thank you so much God bless you Kami boleh itu lain kali Kalau pas lagi ke pengkorban Siapa korban Filomon Tolongin nyalain Filipi lagi Supaya gak saya saja Yang merasakannya Haleluya Kasih tepuk tangan Untuk semua orang Yang melayani hari ini Hargai mereka Multimedia Asyar Oh Puji Tuhan Kami menghargai Anda Puji Tuhan Nyanyi satu lagu Haleluya Praise the Lord Anda diberkati Tuhan Siapa disini Mulai hari ini Anda membagi Berkomitmen Untuk jadi sahabat sejati Seperti Paulus Bagi banyak orang Praise the Lord Terutama bagi masangan Anda Haleluya Praise the Lord Sing Yesus Kau Sahabatku Kau lah Perlindunganku Yesus Yesus Rau-Rajaku Kau tak Ben-ben hidupku Sekalipun Ku berjalan Di dalam lembah yang gelap Ku tidak takut Sebab kau bersetaku Bersyukur padamu Bersyukur padamu Bersyukur padamu Bersyukur padamu Yesus Yesus sahabatku Yesus sahabatku Kaulah Perlindunganku Yesus Kau Kau Raja Kau Raja Kota Kota Benteng Hidupku Hidupku, sekaliku berjalan, di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab kau besar. Kepadamu Tuhan, sebab kasih setiapmu, di dalam hidupku, aduk ramu besar bagimu, di setiap langkahmu, ku bangun. Kepadamu Tuhan, sebab kasih setiapmu, di dalam hidupku, aduk ramu besar bagimu, di setiap langkahmu. Kepadamu Tuhan, sebabku berjalan, di dalam hidupku, aduk ramu besar bagimu, di setiap langkahmu. Kepadamu Tuhan, sebabku berjalan, di dalam hidupku. Kepadamu Tuhan, sebabku berjalan, di dalam hidupku, aduk ramu besar bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau adalah sahabat kami yang sejati, kami mau bangun hidup kami, hubungan kami dalam-dalam dengan kau, memperdalam hubungan kami dengan Tuhan, dan persahabatan dengan Tuhan. I'm a friend of God, adalah sesuatu kenikmatan. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami tahu kami berharga, kami gak usah obrol pertemanan kami, teman akan datang dari Tuhan. Dan di balik itu ada setiap pintu-pintu pelayanan yang tak terhingga, pintu kesempatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu, nanti lagi juga lebaran ya Tuhan. Tuhan juga beri keamanan, hingga kami yang pergi maupun yang tinggal, Tuhan kami bisa menikmati shalom dari Tuhan, amat sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan penutupan daripada kitab bahagia adalah pilihan kami memilih untuk bahagia, karena ada Tuhan dalam hidup kami. Ya, kami memilih untuk senang, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya, yang percaya kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Thank you Jesus, haleluya. Oleh karena itu jemaat, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapak, dan dari sahabatmu Yesus Kristus, dan dari temanmu yang tidak pernah meninggalkanmu, ya doa ala roh kudus dari sekarang hingga selama-lamanya, miliki pengalaman baru, pengalaman yang indah dengan Tuhan mulai hari ini, sambil Anda menjadi teman dan kawan sejati bagi setiap orang. Biar Tuhan berjalan dengan Anda, membuka kesempatan baru, membuka hingga mimpi-mimpimu, melebihi yang terjadi, melebihi setiap mimpi dan imajinasimu Tuhan telah sediakan bagi setiap orang percaya. Pulang membawa harga yang tertinggi dari Allah, yaitu kasih yang pulang-pulang di dalam hatimu. Pulanglah membawa damai sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percayakan, sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.